Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Faruhf Fahrul Hari ini seperti biasa saya ingin berikan tips buat teman-teman saya yang masih pemula Supaya bunga aglonema ataupun bunga keladi ketika kita tanam di lampot Agar dia tumbuh subur ya dan cepat beranak pinak sampai banyak Sekarang kita lihat dulu bibiknya seperti ini ya Kenapa ini ada bekas yang saya belah Karena dulunya ini saya tanam ini batang Jadi saya potong-potong sepanjang ini kemudian saya tanam Dan tumbuhnya seperti ini Jadi tumbuhnya ini ada dua tunas ya Yang satu sudah saya tanam tadi Cuman saya lupa tadi buat videonya Jadi tinggal satu lagi ini yang belum saya lakukan peranaman Nah sekarang kita lakukan peranaman seperti apa Yang paling cocok untuk bunga keladi ataupun untuk bunga aglonema ya Karena aglonema dan keladi ini peranamannya ini tidak jauh berbeda Bukan tidak jauh berbeda ya Tetapi sama saja itu kalau menurut saya Nah sekarang untuk penanaman baik di lampot ataupun di dalam polybag ya Nah teman-teman itu suka hati ya mau tanam di mana ya Nah jadi bibitnya seperti ini Kalau kalian ingin memperbanyak keladi ataupun aglonema Sebaiknya ditunggu dulu sampai besar seperti ini ya Kemudian perlu dipisah-pisahkan Kenapa harus besar seperti ini? Ini cepat kali tumbuh ya Jadi biasanya ini tidak akan layu dan tidak ada halangan apapun Nah ini media tanamnya Nah seperti ini ya seperti biasa Tanah sedikit saja Sekam padi, arang sekam ya Untuk kali ini di bawah pot Kita letakkan pecahan batu patah seperti ini Nah cuman untuk hari ini saya kekurangan pecahan batu patah Ini sebaiknya sebanyak ini ya Dua kali inilah mau saya ya Jadi ketebalannya di dalam pot itu sekitar 2 cm ya Tujuannya apa? Nah kalau kita letakkan pecahan batu patah di bagian dasar pot Ketika hujan datang Ataupun ketika penyeraman yang kita lakukan itu berlebihan Mudah sekali air ditiriskan ya Jadi airnya tidak tergenang lama-lama di dalam pot ya Karena kadang-kadang begini Sore harinya kita lakukan penyeraman itu sudah banyak kadang-kadang Jadi pas malamnya ditambah lagi dengan turunnya hujan Jadi besoknya kalau kita lihat media tanamnya ini Bukan lagi lembab Tetapi sudah becek, basah dan bahkan berair ya Karena lubang-lubang pot itu terkadang tersumbat juga dengan media tanam Tetapi kalau kita pakai pecahan batu patah di bagian bawah Ini airnya tidak akan tergenang lama-lama di dalam pot ya Jadi mudah sekali untuk ditiriskan Nah dengan demikian ini akan mengurangi pembusukan batang Pada si bunga aglonema ataupun si bunga kladi tempat teman Tetapi buat teman-teman yang tidak menggunakan media tanam seperti ini ya Kita letakkan pecahan batu patah atau apapun di bagian dasar pot Apakah aglonema ini bisa tumbuh subur? Bisa ya Banyak sekali bahkan sudah ratusan aglonema saya tanam Tidak saya pakai seperti ini juga tumbuh subur ya Tetapi jika kita meletakkan pecahan batu patah di bagian dasar pot Ini akan lebih terjago Kesuburan kladi ataupun aglonema teman-teman ya Agar terhindar ataupun lebih tipis kemungkinan diserang oleh hama penyakit apalagi busuk batang Kemudian buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak untuk aglonema dan bunga-bunga yang lainnya Silahkan sentuh tulisan subscribe yang berwarna merah Agar teman-teman bisa mendapatkan semua info gratis di channel ini Dan tak pernah lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih Buat yang sudah berkunjung disini Semoga ada manfaatnya Dan tak pernah lupa saya Dan tak pernah lupa saya Dan tak pernah lupa saya Dan tak pernah lupa saya